Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Setiap orang pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga selalu saya katakan orang gagal bukan karena kekurangan-kekurangannya namun karena tidak menyadari segala kelebihannya. Nah pertanyaan kita, mengapa Tuhan kok ada menciptakan orang ini dengan kekurangan dan kelemahan? Kenapa enggak semua diciptakan Tuhan dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa tanpa kekurangan-kekurangan? Kan kelihatannya hebat. Kenapa harus ada kelebihan dan juga ada kekurangan? Atau ginilah, tidak ada kelebihan ya biasa-biasa dengan kekurangan-kekurangan saja. Nah tidak ada kelebihan, ada kekurangan. Orang sejahat apapun, semiskin apapun, pasti ada kelebihannya. Orang sehebat apapun, seterkenal apapun, serohani apapun, sebaik apapun pasti ada kekurangannya. Jadi masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ini penting. Nah kenapa begitu? Saya pelajari kita ada kelebihan agar dapat jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan izinkan kita ada kekurangan agar kita belajar menghargai orang lain. Taukah saudara, ketika kita merasa kita tidak punya kekurangan, ketika kita rasa cuma kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, kita cenderung susah menghargai orang lain. Karena kita merasa orang lain itu kan butuh saya, orang lain itu kan memang cari saya, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita ada kelebihan, tapi kita kan juga ada kekurangan. Biarlah kelebihan kita-kita pakai, supaya kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Bukan justru menindas orang, bukan justru memperlakukan orang seenaknya. Karena kita merasa kita bos, kita merasa kita majikan, kita merasa kita Tuhan rumah, pembantu itu saya yang gaji, jadi kita bisa seenaknya, bodoh saudara-saudara. Kelebihan kita Tuhan berikan, agar kita justru bisa menolong, bisa menjadi berkat buat orang lain. Tetapi Tuhan juga taruh kekurangan dalam hidup kita, agar kita belajar untuk selalu menghargai orang lain. Yang kedua saya pelajari, kita memang ada kelebihan, agar kita dapat selalu bersyukur. Kelebihan-kelebihan kita, jangan akhirnya justru menjauhkan kita dari Tuhan. Bodoh kalau itu terjadi. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Tuhan adalah orang yang binasa. Orang yang jauh dari Tuhan adalah orang yang sengsara. Orang yang jauh dari Tuhan adalah orang yang hidup dengan ketertekanan tiap hari. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Tuhan kasih kita kelebihan, agar kita bersyukur dalam segala hal. Dan selanjutnya kita juga ada kekurangan, agar kita belajar berserah. Tuhan izinkan kekurangan-kekurangan kita, supaya apa? Supaya kita berserah. Karena kita mengerti betul, tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan yang ketiga, Tuhan juga kasih kita ada kelebihan, agar kita dapat selalu berjuang. Karena Tuhan kasih kelebihan, kita gak takut, kita hadapi tantangan, kita hadapi pergumulan, sehingga kita punya semangat untuk berjuang. Tetapi Tuhan juga berikan kita kekurangan, agar kita tidak sombong, agar kita tidak kepala batu, agar kita tidak merasa, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling mampu, sayalah yang paling jago. Tetapi akhirnya kita mengerti, Tuhan segala-galanya, di luar Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, bahwa kita ada kelebihan, agar kita dapat kuat dalam berbagai tantangan. Ada tantangan bagaimanapun, kita tahu kok Tuhan pembela kita, kita diberikan kelebihan, kita maju saja. Tetapi sebaliknya, Tuhan juga kita kasih kekurangan-kekurangan, agar apa? Agar kita tekun dalam doa. Karena kita mengerti tanpa doa, hidup kita susah. Tetapi dengan doa, segala pintu dibukakan. Oh, segala tingkap-tingkap langit dicurahkan. Dan setiap yang kita perlukan, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perundukan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan secara khusus dalam program ini, kita sedang membahas tentang pahlawan sakit kusta. Nah, ini dia. Nah, pahlawan kan dihormati. Tetapi orang yang sakit kusta, ini kan diremehkan. Bahkan dianggap sebagai kutuk. Nah, orang ini pahlawan, tapi sakit kusta. Tanpa disadari, sebetulnya yang disebut pahlawan sakit kusta, seringkali adalah kita. Kita diberkati, kita disertai Tuhan, kita menerima segala berkat, anugrah, dan mujizat Tuhan yang sempurna. Nah, tapi tetap kita masih terikat pada dosa. Kita pahlawan, kita anak raja, tapi sakit kusta. Nah, ini yang kita mau belajar bersama dalam pembahasan tentang pahlawan sakit kusta. Kita mau lihat dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, ayat 1 sampai 5, di bawah judul Perikob, Nah, aman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Nah, aman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Wah, ini dia. Dia seorang pahlawan, orang hebat, orang terpandang, tetapi dia menyembunyikan sesuatu yang pasti tidak ada orang lain yang boleh tahu, yaitu sakit kusta, sakit yang dianggap kutukan, sakit yang dianggap najis, sakit yang dianggap tidak patut bergaul di tengah masyarakat, sehingga Naaman ini pahlawan, tapi sakit kusta. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tentawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergila Naaman memberitahukan kepada tuannya katanya, Begini, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergila Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, dan 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Naaman adalah pahlawan yang sakit kusta. Nah, dari sini mengajar kepada kita hal-hal yang penting. Yang pertama, kekurangan tidak boleh menjadi alasan. Jangan sampai karena kekurangan akhirnya kita mundur dari Tuhan. Jangan sampai karena kekurangan-kekurangan kita akhirnya kita nggak mau melayani. Justru di tengah kekurangan kita, mari kita terus melayani. Saya tidak bilang orang berdosa, mau tetap hidup dalam dosanya, lalu boleh melayani. Tetapi maksud saya, orang yang belum sempurna, tapi mau terus berjuang untuk menjadi semakin sempurna, dia boleh melayani. Jangan sampai kekurangan kita menjadi alasan sama berkata, aduh, saya masih ada masalah, saya akan ada kekurangan, Tuhan, tunggu deh nanti saya sempurna dulu, baru saya melayani. Wah, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah dalam perintah Tuhan sempurna dulu, baru melayani. Karena kalau sudah sempurna, kita nggak perlu melayani. Kalau kita sudah sempurna, kita akan di sorga selama-lamanya bersama dengan Kristus. Jadi ingat, bicara tentang Naaman adalah pahlawan yang sakit kusta. Maka yang pertama ini mengajar kepada kita, bahwa kekurangan tidak boleh menjadi alasan. Justru kekurangan harus mencambuk kita untuk maju. Justru kekurangan kita menopang kita untuk tetap bersandar pada Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kekurangan harus membuat kita sadar. Di tengah kekurangan harus membuat kita sadar bahwa kita harus berjuang lagi. Kita harus memperbaiki lagi. Dan juga kekurangan menyadarkan kita tentang kasih Allah, tentang anugerahnya, tentang kuasanya, tentang bagaimana kasih setiaan yang dasyat bagi kita yang percaya. Berarti ingat, Naaman adalah pahlawan yang sakit kusta. Mengajar kepada kita, bahwa kekurangan jangan jadi alasan. Yang kedua, kekurangan harus membuat kita sadar. Kita sadar akan anugerahnya. Kita sadar akan kebaikannya. Kita sadar akan kasih setianya. Dan kita sadar itu tidak main-main dengan dosa. Dan yang ketiga, kekurangan perlu menuntun kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Paulus, Cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmulah, kuasaku menjadi sempurna. Karena di tengah kekurangan kita, maka kita belajar untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan akhirnya yang keempat saya pelajari, kekurangan bukanlah akhir dari segala-galanya. Jika sudah mendengarkan program ini, dan sudah merasa ada kekurangan-kekurangan tertentu dalam hidup saudara, jangan jadikan itu akhir dari segala-galanya. Tetapi ingat kita masih punya Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Bangkit mulai saat ini. Terima dengan iman lawatan Tuhan. Terima dengan iman kasih karunianya yang dasyat. Kita berjalan maju dalam berkat-berkatnya. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah, sudah mendengarkan kasih dalam Tuhan. Jika sedangkan di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus menurut program ini juga, saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat. Karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, yang sakit, Tuhan, sembuhkan, dan lemah, Tuhan, kuatkan. Secara khusus mereka taruh tangan kanan ini di dada. Karena hari ini menyadari bahwa kami punya kekurangan. Kami butuh tangan Tuhan untuk menopang, menyempurnakan, menguatkan kami senantiasa. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga kekurangan. Tidak memilih alasan buat kami untuk mundur. Tapi justru membuat kami makin dekat dan makin bersandar melekat pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa. Dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya.